Hai ketemu lagi YouTube Kitchen Kali ini aku buat puding labu Tonton video sampai habis ya Hai ketemu lagi di channel YouTube Meri Selfie Kitchen Langsung aja nih kita mau buat puding labunya Tadi aku udah masukin agar-agar 1 sendok teh dan gula Dan sekarang ini aku masukin air Nah langsung aku aduk-aduk ya Selanjutnya aku masukkan juga ini santan instan Diaduk kembali Aku pakai apinya kecil aja Biar nggak gosong langsung kita masak ini sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini matikan api dan angkat Langsung aku masukkan ke loyang ukuran 20 x 20 Lalu kita dinginkan 200 gram labu kuning yang sudah aku kukus Nah ini mau langsung aja kita haluskan Aku haluskannya langsung aja di atas panci ya Seperti ini aku pakai saringan Kalau teman-teman nggak mau pakai saringan nggak apa-apa Dan 2 bungkus agar-agar tanpa warna ya Dan 150 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan airnya sebanyak 500 ml Lalu aduk sampai si labunya nggak ada yang menggumpal lagi Pakai api kecil Langsung aja kita mau masak Ini kita aduk-aduk sesekali Kita masak ini sampai mendidih Kalau sudah mendidih Langsung aja kita masukkan santan instan Lalu aduk-aduk sampai benar-benar si santan instannya itu tercampur rata ya Lalu kita biarkan sampai benar-benar mendidih Mendidih seperti ini Kalau sudah mendidih seperti ini Langsung aja apinya kita matikan Lalu kita dinginkan sampai uapnya nggak ada ya Sampai uapnya hilang Nah ini adonan yang pertama tadi sudah beku ya Sudah mengeras Dan ini adonan yang kedua yang pakai labu Langsung aja kita masukkan Karena ini juga uapnya sudah hilang Kita dinginkan Kalau sudah benar-benar dingin Baru kita masukkan ke lemari es Dan kita diamkan selama 2 jam Nah ini setelah 2 jam Ini sudah benar-benar keras Ini mau aku potong-potong Lalu disajikan Ini dia hasilnya olahan nabuk kuning Selain dikolek ya Ini tuh teksturnya kokoh Nggak lembek Teman-teman bisa lihat saat aku Menusukkan garpu ke si pudingnya ya Ini tuh hasilnya tuh lihat Ada serat-serat si labunya juga Ini tuh rasanya enak banget Seger, legit, manis Semuanya jadi satu Pokoknya mantep banget Recommended Resep ini teman-teman Mesti coba di rumah Dan kalau sudah coba Langsung aja Komen di kolom komentar Karena ini rasanya Udah pasti enak banget Terima kasih sudah nonton Channel YouTube Sampai habis Sekali lagi yang belum subscribe Tolong dong di subscribe Ya biar akunya Lebih semangat lagi Bikin video-videonya Terima kasih Sampai jumpa Hai guys Jangan lupa Coklat 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 Terima kasih Sampai jumpa